Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Kali ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, hasil MotoGP Katalunya. Olivier Ramenang, Kuartararo dihukum. Kedua, Kuartararo hadapi kutukan pole position MotoGP Katalunya. Ketiga, tak kapok. Mark Marquez lagi-lagi sindir Valentino Rossi. Tak takut kualat? Ayo kita kupas tuntas satu persatu. Hasil MotoGP Katalunya, Olivier Ramenang, Kuartararo dihukum. Miguel Olivier Ramenang, MotoGP Katalunya 2021 setelah mengalahkan Johan Zarco dengan Fabio Kuartararo. Dihukum penalti 3 detik dan kehilangan podium ketiga. Pembalap Dukati mampu memimpin balapan memasuki tikungan pertama atas Fabio Kuartararo. Miller kemudian disalip Miguel Oliveira di lap kedua. Johan Mir tampil impresif di awal balapan. Kemudian juara pertahan MotoGP itu sudah berada di posisi keempat di lap kedua. Dan menyalip Kuartararo untuk berada di posisi ketiga. Alex Expargaro juga mampu naik ke posisi 4 setelah Kuartararo melakukan kesalahan. Ketika Miller, Alex, dan Mir bersaing memperebutkan posisi kedua, Oliveira mulai menjauh hingga 0,8 detik memasuki lap kelima. Namun Kuartararo mulai menekan setelah berhasil menyalip Mir untuk berada di posisi kedua pada lap ke-6. Nasib sial dialami Marquez. Pembalap Repsol Honda itu mengalami kecelakaan di tikungan 10 lap ke-8. Padahal Marquez tampil cukup impresif dan mampu bersaing di posisi 5 pesat. Kuartararo perlahan tapi pasti mulai mendekat Oliveira dan menyalip di lap ke-12. Namun balapan semakin menarik setelah Oliveira kembali memimpin pada lap ke-14. Tiga lap kemudian di lap ke-17. Balapan Valentino Rossi harus selesai lebih cepat setelah pembalap Petronas Yamaha itu terjatuh. Kuartararo kemudian turun ke posisi 3 setelah disalip Zarko di tiga lap terakhir. Kuartararo terlihat mengalami masalah dengan kostum balapnya hingga melepas risleting. Oliveira sempat mendapat tekanan dari Zarko di lap terakhir. Namun pembalap KTM itu tetap mampu melewati garis finish sebagai pemenang. Kuartararo melewati garis finish di posisi ketiga. Tapi El Diablo dihukum penalti 3 detik karena melebat. Miller yang finish ke-4 akhirnya naik podium ketiga. Kuartararo hadapi kutukan pole position MotoGP. Fabio Kuartararo meraih pole position dan hal tersebut membuatnya harus menghadapi kutukan besar di MotoGP Catalonia. Dalam sejarah MotoGP Catalonia, hanya ada dua pembalap yang bisa meraih kemenangan saat start dari pole position. Dua pembalap tersebut adalah Valentino Rossi di 2006 dan George Lorenzo di 2010 dan 2018. Di luar itu, para pembalap yang menempati pole position tak pernah mampu memenangi balapan MotoGP Catalonia. Musim lalu, Franco Morbidelli adalah pembalap yang berhak mendapat pole position sedangkan Fabio Kuartararo berada di posisi kedua. Namun saat balapan dimulai, Kuartararo mampu jari pemenang sedangkan Morbidelli harus puas finish di posisi ke-4. Tantangan Kuartararo untuk memenangi balapan MotoGP Catalonia ini juga tak akan mudah diwujudkan. Pasalnya, dua pembalap Ducati, Jack Miller dan Johan Zarko bakal start persis di baris pertama bersama Kuartararo. Dengan demikian, Kuartararo bakal langsung terlibat duel sengit melawan rival-rival utama sejak tikungan pertama MotoGP Catalonia. Namun, Kuartararo sendiri punya modal untuk mengikuti Jack Rossi dan Lorenzo sebagai pemotus kutukan pole position di MotoGP Catalonia. Sejauh musim MotoGP 2021 berjalan, Kuartararo telah berhasil menunjukkan sebagai pembalap paling konsisten. Satu-satunya hasil guru Kuartararo adalah saat ia finish di posisi ke-13 MotoGP Spanyol karena mengalami cederaan palm ketika sedang memimpin balapan. Tak kapok, Mark Marquez lagi-lagi sindir Valentino Rossi. Tak takut kualat, Mark Marquez lagi-lagi menyindir Valentino Rossi. Kali ini sindiran diucapkan Mark Marquez kelar sesi kualifikasi MotoGP Catalonia 2021 yang digelar pada hari Sabtu 5 Juni 2021 malam waktu Indonesia Barat. The Baby Alien menyebut start dari posisi 11 atau 13 di MotoGP Catalonia 2021 sama saja. Mengingat sama-sama mulai balapan dari baris tengah. Sekedar informasi, Mark Marquez start dari posisi 13. Sedangkan Valentino Rossi dari tangga 11 MotoGP Catalonia 2021. Saya tak terlalu kecewa tak lolos ke kualifikasi 2. Sebab sama saja start dari posisi 13 atau 11. Kata Mark Marquez mengutip dari crash minggu 6 Juni 2021. Apakah sindiran atau ejekan yang dilontarkan Mark Marquez kepada Valentino Rossi kali ini berujung kualat seperti race sebelumnya? Sekedar informasi, Mark Marquez sempat menyindir Valentino Rossi minggu lalu. Tepatnya, sebelum turun di MotoGP Italia 2021. Pendekatannya mengagumkan, setelah semua yang ia raih, Rossi masih ingin balapan. Namun kami mempunyai mentalitas yang berbeda, kata Mark Marquez mengutip dari crash. Ketika saya tak bisa lagi menang atau berjuang untuk menang, saya akan pensiun. Saya tak balapan untuk finish di posisi 15. Lanjut Mark Marquez. Setelah mengejek Valentino Rossi, Mark Marquez mendapatkan hasil buruk di MotoGP Italia 2021. The Baby Alien terjatuh ketika balapan baru berlangsung dua lap. Akibatnya, Mark Marquez belum kunjung mendapatkan hasil positif di MotoGP 2021. Dalam empat race awal MotoGP 2021, Mark Marquez tak pernah memenangkan balapan. Jangankan menang. Finish podium saja Mark Marquez tak sanggup melakukannya. Mark Marquez berturut-turut cuma finish ke 7 di MotoGP Portugal, 9 di MotoGP Spanyol, dan gagal finish di MotoGP Perancis dan MotoGP Italia. Jadi, hasil apa yang didapat Mark Marquez di MotoGP Katalinya 2021? Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.